Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT telah melakukan investigasi bersama Dishub Jabar dan Polda Jabar terhadap bus PO Transputra Fajar. Pemerisahan bus oleh KNKT dilakukan pada Senin 13 Mei siang. Dari hasil pemerisahan, KNKT menemukan keganjilan pada badan bus. Kabit lalu lintas Dishub Subang, Jamaludin mengungkapkan pihaknya memastikan bahwa bus tersebut hasil modifikasi. Menurut Jamaludin, bus tersebut termasuk jadul karena keluaran tahun 2006. Dari tampilan bus biasa kemudian kendaraan tersebut disulap menjadi bus tipe baru Heidegger. Perubahan tersebut bisa saja mempengaruhi keseimbangan kendaraan. Adapun bus maut ini juga tidak menjalani uji kira setelah masa uji kira sebelumnya habis pada 6 Desember 2023. Jamaludin berujar hasil pemerisahan sementara tim KNKT dan Dishub serta mekanik Hino di bagian pengiriman ditemukan kebocoran gas dan oli. Adapun saat ini polisi sudah menetapkan satu tersangka dalam periswa kecelakaan maut ini yakni sopir bus bernama Sadira. Sadira dianggap lalai karena sudah mengetahui adanya persoalan pada bagian rem namun tetap melanjutkan perjalanan. Aksinya tersebut pun mengakibatkan 11 orang tewas. Para korban tewas terdiri dari 9 siswa SMK Lingga Kencana Depok, 1 guru, dan 1 pengendara motor. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!